Hai guys, welcome back to my channel youtube Dewi Monica Kitchen Salam sehat untuk semuanya, dimana anda berada Semoga selalu diberi kesehatan, kelancaran, dimudahkan rezekinya Dan dimudahkan segala aktivitasnya ya Kali ini saya mau berbagi resep cara membuat pangkek durian yang super nyami buat cuci mulut Dimakan dalam keadaan dingin keluar dari kulkas ya Pengen tahu cara membuatnya dan apa saja bahan-bahannya Yuk tonton videonya sampai selesai Dan bagi yang baru menemukan channel youtube saya Selamat datang, selamat bergabung Jangan lupa dukungannya dengan cara subscribe, like, komen Agar channel ini berkembang sukses seperti kalian semuanya ya Terima kasih Kita menggunakan durian ini Satu blundung yang sudah matang Dan aromanya itu wangi banget ya Dan tip cara membuka duriannya Kita cantumkan videonya di kolom deskripsi ya Langkah pertama yang kita siapkan Yaitu bahan untuk membuat kulitnya dulu Yaitu tepung terigu Tepung tapioca Dua putih putih telurnya saja Susu cair full gram Air Butter yang sudah kita cairkan Garam Pewarna hijau Kita kasih Pewarna kuning sedikit Dan vanila Langkah selanjutnya Kita siapkan wadah Dan kita pecahkan telur Kita gunakan putihnya telur saja Dan kuningnya Kita pisahkan ya Lalu masukkan garam Gula halus Lalu kita kocok sampai gulanya tercampur Masukkan tepung terigu Tepung tapioca Tepung tapioca Lalu kita kocok-kocok sampai tercampur Masukkan susu cair Masukkan susu cair Butter yang sudah kita lelehkan Vanila Vanila satu tetes saja Biar aromanya makin wangi ya Lalu kita aduk-aduk lagi Sampai benar-benar adonan tercampur rata Dan kita masukkan ke warna hijau Dan kita masukkan ke warna hijau Kita ambil sedikit saja ya Biar warnanya nanti agak cerah Kita tambahkan ke warna kuning juga Sedikit saja ya Lalu kita saring Biar adonannya itu lembut Tidak terberindil Dan waktunya kita membuat kulitnya Yaitu kita panaskan teflon Seperti ini Kita olesi dengan mentega Tipis-tipis saja ya Lalu kita masukkan adonannya Ke dalam teflon yang sudah kita panaskan Sambil kita putar-putar teflonnya Biar adonannya itu melebar Dan menjadi kulitnya itu tipis Keadaan teflon ini panas ya Lalu kita goreng sebentar lagi Biar sampai matang Dan ini yang sudah matang Hasilnya tipis, cantik Dan anti robek ya Setelah matang Baru kulitnya kita lepas Seperti ini ya Dan kita oles tipis lagi Dengan mentega Dan lakukan kita goreng Sampai selesai Seperti ini Kita putar-putar dulu ya Biar hasilnya itu tipis Kita menggunakan kompor listrik ini ya Setelah selesai Kita menggoreng bahan kulitnya Lalu kita lanjutkan Mau mixer Wapping creamnya ini ya Kita mixer Wapping cream Sampai terlihat bergusa Seperti ini Masih dalam keadaan Mencair Lalu masukkan Gula halusnya Dan mixer lagi Sampai Mengental Mengental Seperti ini Dan kita masukkan Kedalam kulkas Biar dingin dulu ya Selanjutnya Kita mempersiapkan Mau membungkusnya Dan ini Daging durian ini Sudah kita haluskan Menggunakan garpu saja ya Dan ini sudah cukup manis Jadi kita tidak Tambahkan gula lagi Tidak ya Jika kurang manis Bisa ditambahkan Dengan gula halus Atau susu kental ya Dan ini kulitnya Sudah dingin Dan ini Wapping cream Tadi kita masukkan Kulkas sebentar Selanjutnya Kita Ambil kulitnya Satu persatu Seperti ini Kita tata Masukkan Satu sendok Wapping cream Dan Satu sendok Daging durian Kita tumpukan Seperti ini Lalu kita lipat Cara melipat Seperti kita melipat Amplot Seperti itu ya Lalu kita tata Seperti ini Dan sisa kulitnya Kita tutupkan Dan berbentuk Cantik banget Ini ya Lalu kita Tata Di kertas Cup Aroma durian Ini Wangi Banget Kita tata Seperti ini Lalu kita Masukkan Kedalam Wanda Kita bungkus Sampai selesai Lalu kita simpan Kedalam Kulkas Dan cara Menghidangkan Dalam Keadaan Dingin Lebih Nikmat Disantap Rasanya Creamy Nyami Banget Selamat Mencoba Dan terima kasih Yang sudah Menonton Sampai Selesai Jika kalian Suka Dengan Video ini Saya ke Sosial Media Yang paling Kalian Gunakan Dan Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya entrada Shouldri kan I Sat Hand Tidak Som ose A Stitch